Ya pemirsa selama sepekan terakhir harga ayam potong dan tangkapan laut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tak menentu. Seperti halnya saat ini, meski harga ayam potong justru turun di harga Rp29.000 per kilonya, namun untuk harga jenis tangkapan laut mulai merangkak naik dari Rp3.000 hingga Rp5.000. Meski demikian, untuk pasokan ayam potong dan tangkapan laut di pasaran saat ini masih mencukupi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Harga ayam potong dan tangkapan laut selama sepekan terakhir tak menentu. Diketahui harga ayam potong sebelumnya sempat di harga Rp32.000 per kilonya. Namun hari ini justru turut di harga Rp29.000 per kilonya. Sedangkan untuk jenis tangkapan laut sendiri justru mulai merangkak naik sekitar Rp3.000 hingga Rp6.000 per kilonya. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Tanggorajo Ilir Rifai membenarkan bahwa saat ini harga ayam potong tak menentu. Terkadang tiba-tiba naik dan tiba-tiba turun. Meski demikian, ia memastikan mendekati idul adha mendatang harga ayam potong akan naik hingga di harga Rp40.000 per kilonya. Sementara itu untuk jenis tangkapan laut justru naik sekitar Rp35.000. Sementara Rp3.000 hingga Rp6.000 seperti jenis udang, cumi, sotong, dan kerang. Ada yang suruh juga nih? Ada yang suruh juga nih? Ujang lah, udang kan kena kekurangan. Berapa udang sekarang? Rp6.000-Rp6.000. Kalau bisa jual sendiri berapa sekarang? Kalau jual Rp30.000, pilih Rp35.000. Baca ada kenaikan dikit-dikit lah ya? Kalau kok ikan-ikan, tangkapan laut-kan? Stabil, tapi ya. Stabil semua ya? Iya. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.